Obrolan Budaya RRI Madiun Terima kasih telah menonton! Pendengar dan pemirsa RRI Madiun di seluruh Indonesia, malam hari ini topik obrolan budaya akan mengangkat tentang kerawitan. Bagaimana kerawitan di tangan remaja kali ini? Simak liputan kami selegapnya. Kerawitan berasal dari bahasa Jawa, rawit berarti rumit, berbelit-belit. Tetapi rawit juga berarti halus, cantik, berliku-liku, dan enak. Kata Jawa kerawitan khususnya dipakai untuk mengacu kepada musik gamelan dengan menggunakan lara selindro dan pelok. Yang garapan-garapannya menggunakan sistem, notasi, warna suara, ritme, memiliki fungsi, patet, dan aturan garap dalam bentuk sajian instrumentalia, vokalia, dan campuran. Mengandung nilai-nilai historis dan filosofis bagi masyarakat Indonesia, khususnya Jawa. Dikatakan demikian, sebab gamelan Jawa merupakan salah satu seni budaya yang diwariskan oleh para pendahulu, dan sampai sekarang masih banyak digemari serta ditekuni. Secara hipotesis, masyarakat Jawa sebelum adanya pengaruh Hindu sudah mengenal yang namanya wayang dan gamelan. Dahulu, pemilikan gamelan ageng Jawa hanya terbatas untuk kalangan istana. Kini, siapapun yang berminat dapat memilikinya sepanjang bukan gamelan-gamelan Jawa yang termasuk kategori pusaka, yang mempunyai fungsi, yang berkaitan dengan nilai-nilai sosial, moral, dan spiritual. Kita harus bangga memiliki alat kesenian tradisional gamelan. Keagungan gamelan sudah jelas ada. Dunia pun mengakui bahwa gamelan adalah alat musik tradisional timur yang dapat mengimbangi alat musik barat yang serba besar. Di dalam suasana, bagaimanapun suara gamelan mendapat tempat di hati masyarakat. Gamelan dapat digunakan untuk mendidik rasa keindahan seseorang. Orang yang biasa berkecimpung dalam dunia kerawitan, rasa kesetiakawanan tumbuh, tegur sapa halus, tingkah laku sopan. Jiwa seseorang menjadi halus dan harmonis seperti gending-gending yang terkait dalam kerawitan. Seni kerawitan dikenal sejak zaman Kalinga di abad 6 Masehi pada zaman Raja Shailendra. Tentu saja peralatannya atau ricikan masih sangat sederhana. Intonasi nada yang ada masih sederhana pula. Di zaman ini, kita kenal gamelan hanya berlaras selendro, yaitu Ji, Ro, Lu, Mo, Nem. Pada zaman Majapahit abad 13 Masehi, seni kerawitan telah berkembang dengan baik, walaupun peralatannya masih sangat sederhana. Gamelan berlaras selendro telah dikembangkan pula dengan gamelan laras pelok, yang dalam satu oktav dibagi tujuh nada, yaitu Ji, Ro, Lu, Pat, Mo, Nem, Pi. Pada zaman Mataram abad ke-16 Masehi, dua jenis gamelan yang masih sangat sederhana tersebut mulai dilengkapi dengan alat atau ricikan baru sebagai penunjangnya. Sehingga, ricikan lebih banyak dan lengkap seperti yang ada sekarang ini. Pada zaman dahulu, kerawitan hanya tumbuh dan dikembangkan di dalam lingkungan keraton. Bahkan, para bangsawan dan kerabat keraton boleh dikatakan wajib menguasai bidang kerawitan. Tembang dan tari, bagi masyarakat luas yang tinggal di luar keraton, tidak dapat mempelajari kerawitan dengan metode menabuh gamelan yang baik dan benar, tapi dengan semangat yang tinggi, mereka belajar sendiri sesuai dengan suara gamelan yang pernah didengarnya dari dalam keraton. Kerawitan yang tidak memakai metode menabuh yang baik dan benar ini disebut kerawitan alam. Bahkan ada yang mengatakan kerawitan deso. Pada zaman sekarang, keraton bukanlah satu-satunya sumber pengembangan seni kerawitan. Untuk mengembangkan seni kerawitan, telah banyak didirikan pendidikan formal setingkat SMK-SMA dan perguruan tinggi seni, yang memberikan pedoman dan metode kerawitan yang baik dan benar. Pengembangan seni kerawitan dapat pula dilakukan melalui radio, TV, dan media elektronik lainnya. Di samping itu, telah banyak pula kelompok-kelompok kerawitan yang telah mampu mengembangkan kerawitan. Ditinjau dari sumber bunyi, pada umumnya peralatan atau ricikan gamelan terdiri dari bermacam-macam jenis. Pada umumnya, gamelan terdiri dari alat musik pukul, yaitu bonang barung, bonang, penerus, selentem, temung, saron, peking, gender barung, gender, penerus, gambang, kempul atau gong, kenong, dan kendang. Tetapi ada juga jenis alat musik lain, misalnya alat musik tiup, atau suling, alat musik gesek, atau rebab, alat musik petik, atau siter. Kerawitan merupakan seni musik yang adilohung. Dapat disajikan dalam nuansa gembira, sedih, jenaka, marah, bahkan dapat disajikan secara khusus pada acara sakral dalam kegiatan ritual. Oleh karena itu, penampilan dalam penyajian kerawitan perlu diperhatikan pula etika dan tata kerama yang berlaku. Pada penyajian kerawitan, para penabuh tidak dibenarkan menabuh sesuka hati tanpa metode maupun posisi menabuh yang tidak semestinya. Pada penyajian kerawitan, para penabuh harus berpedoman pada metode kerawitan dan cara menabuh gamelan yang berlaku secara umum. Di Indonesia, ada tiga jenis kerawitan besar yaitu kerawitan Sunda, kerawitan Jawa, dan kerawitan Bali. Untuk kerawitan Jawa, ada beberapa gaya atau versi. Di antaranya, gaya Surakarta, berasal dari keraton Surakarta. Berkembang di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan di berbagai daerah Indonesia lainnya. Gaya Yogyakarta atau Mataraman, berasal dari keraton Yogyakarta. Gaya Yogyakarta, pada umumnya berkembang lokal di daerah Yogyakarta, sebagian Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Gaya Banyumasan, berasal dari daerah Banyumas dan berkembang di Jawa Tengah bagian Barat. Gaya Semarangan, berasal dari daerah Semarang dan berkembang di daerah Pantai Utara Jawa Tengah. Gaya Jawa Timuran, berkembang di daerah Surabaya, Mojokerto, Jombang, dan di daerah Malang. Selanjutnya tentang seni kerawitan, kita simak obrolan berikut. Pemirsa obrolan budaya produksi RRI Madiun kali ini mengetengahkan karawitan di tangan remaja. Dan kami perkenalkan teman obrolan kami, di sebelah kanan saya, ini nama sebenarnya Yogi Danan Priyautomo. Seniman karawitan, juga seniman dalang. Dalam dunia pedalangan, di Madiun dan sekitarnya, dikenal namanya Yogi Bagong. Memang kayak Bagong gitu ya. Selamat malam. Selamat malam, Bapak Subrianto Barakah. Sehat ya. Alhamdulillah sehat. Dan di sebelah kiri saya, seniman karawitan, juga pengamat seni karawitan, Kisunaryo. Selamat malam. Selamat malam, Pak Priy. Enak tambahan jeneng ora. Ada tambahan nama enggak? Kisunaryo Hati Pangrawit, Bopo. Enggak ada. Baik, begini Pak Yogi Bagong dan Kisunaryo. Siap. Bicara tentang seni karawitan dulu ya. Itu sejak lama, itu sebenarnya sudah ada. Bahkan menurut sumber pustaka sejak zaman Kalinga. Tapi dengan peralatan atau instrumen yang sangat sederhana. Jelas di Candi-Candi, tadi terlihat di Relief Tandi ya, ada alat musik. Kendang. Juga di Prambanan itu ada Relief yang main rebab. Dan karawitan ini rasanya perlu di-lestarikan. Karena selain punya nilai seni, yaitu seni musik, juga punya nilai filsafat. Ratu kedua nih, ngomong. Oh, enggak apa-apa. Memang kita itu harus selalu tinggi. Tinggi cita-cita nih, Pak Priy. Karena mau D-NDA nih, bawa us rasa. Biasanya Pak Yogi, nanti kedulun kok diketok lagi. Nilai filsafatnya gini loh. Gamelan itu kan bahannya dibuat dari, ada yang dari besi, ada yang dari lulang, ada yang dari kawat, ada yang dari kayu, ada yang ditabuh. Jangan dibukul ya. Yang dibukul ya, Pak Biasanya. Kalau yang dibukul itu orang yang megel nih, Pak. Kok anggar-nggereget, kayaknya wajib dibukul. Nah, kalau dalam karawitan, itu ditabuh. Jangan dibukul. Buatkan ditabuh. Buatkan ditabuh. Itu pun bitum. Jangan. Jadi ditabuh, halatnya juga, tabuh orang tutuk. Orang pukul ya. Nah, dari besi, dari kawat, dari kayu, dari kulit, itu kalau kita tabuh, bersama-sama akan menimbulkan suara yang harmonis. Nah, itulah Indonesia. Terdiri dari beberapa suku bangsa, tapi kalau bersatu, damai, nah, juga, suasana itu indah. Betul, Pak Pri. Dan di gambelan kan, Pak Pri sudah ngerti kau, berbagai bahan-bahannya, tidak hanya itu. Cara memukulnya sudah ber, cara nabuh. Caranya nabuh, ini pun bitum-bitum. Antara bunang baru, kali bunang penerus, podo-podo bunangnya, caranya nabuh, ini pun benteng. Kendang, ini pun benteng, kalau Pak Kartini si Rebab, ini pun muni bareng, ini pun dimidang, ini elok banget. Ini pun laras. Ini laras. Menurut penjenengan, bahwa paling dawo, seperti Indonesia, memang betul. Itu namanya, kalau saya, mewujudkan kerukunan. Kerukunan dalam gerak gamelan itu, kalau kita bisa mengambil, ini gamelan, ini soh rukun, ini menunggu sana, ini soh rukun, terus pernah yang ngisi ini. Lihatlah. Ini guluh. Ngaten. Selain itu, juga mendidik, kalau ini diterapkan ke Analia, itu sosial. Jadi, kesetia kawanan. Artinya begini, dalam latihan, sehari-hari komplit. Yang ngegong ada, yang bunang ada, yang ngendang ada, tapi ada salah satu, yang tidak masuk. Wah, rasanya geloh. Betul. Iya Pak, sangat itu. Apalagi, gini ya, karena dalam kerawitan, penyajaran kerawitan, ada yang, kita menyajikan kerawitan, yang murni. Dalam arti, murni yang klasik. gitu loh Pak. Klasik dan ada yang garapan gitu ya. Misalkan nanti, kalau yang dibicarakan dulu, yang garapan gitu ya. Istilahnya garapan itu, nanti kalau, nggak ada, nggak ada yang datang salah satu pun itu, dan iso gimana ya, rasanya jelas kurang gitu. Masalahnya kan garapan gitu. Nah, kalau kan kita menyajikan, kerawitan yang klasik, itu kan masih bisa di, istilahnya di sambi gitu loh Pak. Iya, ini cari pokoknya ngopi, ngegokorap lepuk. Nah, bisa diambil seperti itu. Rasanya rapena. Jadi, wong nabuh ini, istilahnya, nggak betul nggak, bahasanya campuran nggak apa-apa Pak? Wong nabuh ini, jahat ini kan kudu rukun, jahat ini kan, bineka tunggal ikan, berbeda-beda, tetapi tetap satu, satu rasa gitu loh. satu jua gitu loh. lain dengan anak-anak sekarang, di mana dia bermain dengan mesin, iya tau, main game, sehingga tidak perlu teman, agarnya mencetak orang-orang yang individualis, orang-orang yang egois. Oke, sekarang kita, saya manggil ya ya, kita bicara masalah seni karawitan. Seperti tadi sudah diceritakan dalam narasi, tentu penjenengan juga punya wawasan. Sejak lahir dan perkembangannya sampai sekarang, sebelum kita mengejak bicara masalah karawitan di tangan para remaja. Gimana? Pak Mario. Ya, makasih Pak Pri. Yang jelas sekarang, perkembangan karawitan sekarang itu lebih, gimana ya, lebih perkembangan kemajuannya lebih besar. Misalkan sekarang kan di, sekolah-sekolah sudah ada pelajaran, ya walaupun toh belum semua ya, belum semua sekolah ada kamelan. Tapi kan setidaknya kan sudah ada ekstra, pelajaran tambahan gitu. Terus, gimana ya, dengan adanya itu, kita bisa belajar sabar Pak Pri. Dalam artian gini, belajar sabar, ngajari bocah cilik, kita jangan, wah, piyoh, nih, jenuh kudu, kudu, enggak, nah, ini jelas nih, di lulu ramudeng, di lulu ramudeng, kita, pokoknya, di getak sidi, nangis, kasarannya kan gitu, harus kita harus pintar-pintar, awal edw, yang anu, kita harus strategi, pandai-pandainya kita, untuk membimbing anak tersebutnya. Strategi kita, bagaimana gitu loh. itu kan karawitan sekarang, kalau dibanding dulu, bahwa karawitan itu lahir di dalam peteng, artinya di dalam keraton, ya, di dalam keraton. Jadi yang bisa belajar seni karawitan, itu hanya kerabat-kerabat di dalam keraton. Untuk umum, itu, bukannya tidak boleh ya, tapi untuk mencari piranti instrumen, karawitan itu hanya di keraton saja. Kemudian ada usaha, mungkin saja ya, kalau menyimak narasi tadi, ada usaha dari masyarakat mungkin, wah, mendengar itu bunyi-bunyi harus mencipta sendiri, gitu apa gimana? Karena diceritakan bahwa, akhirnya, yang dipelajari di luar keraton, keraton itu cuma rungon-rungonen. Ya. Ya, ya ada juga bisa dikatakan seperti itu Pak. Dan keraton sendiri kan juga punya, istilahnya punya gending khusus ya, gending khusus kan dari keraton, kalau di Kasunanan itu seperti Serikaton, kalau mangkuk negara itu, apa itu, ayak kelaloran, gitu. Kan, kalau di luar, maksudnya di luar keraton itu, kata lain kan, gending solo gitu Pak. Ya, ya. Nah, terus di era sekarang, di, anu, pada era Kinarto Sabdo, itu, misalkan ada sebuah, gending solo, diubah, maksudnya dalam arti, enggak ubah anu ya, enggak ubah nada, notasinya enggak, cuman digubah menjadi bedayan, iromo tanggung gitu, kayak genjong guling, misalnya itu. Kalau disulukan patetnya, silindro, kalau Kinarto Sabdo dipelokan, dan dijadikan itu, bedayan. Nah, itulah, sebagai dasar, atau pancatan, seniman setelah Kinarto Sabdo, kalau begitu boleh ya, itu dilubahkan itu ya, akhirnya timbul beberapa kreativitas. Ya, ya boleh saja, asalkan kita gimana Pak ya, ngegemi kata munggo, munggo nalar gitu loh. jadi, juga tidak merubah karakter, mungkin juga begitu. Enggak, enggak, enggak. Dan, karena itu tadi, banyak beberapa versi, katakanlah, karawitan di luar itu ya, ada versi seragenan, ada versi, pesisiran, Purwodadi, ada versi, Klaten, belum lagi yang jauh, meskipun, Madiun ini di Jawa Timur ya, tetapi, karawitannya masih, condong ke, Taraman, yaitu, Jogja, Sulu. Tapi setelah melangkah, habis nganjuk, kertosan, habis, ding, tak tong. Jawa Timur. Sudah Jawa Timuran. Oke, terus gini, sambil gimana? Untuk, kan karawitan itu, mengandung, nilai filsafat juga, nilai etika juga, dimana nilai etiknya itu, penapuh, atau pengerawit, itu harus, duduk, rapi, ya, lain dengan, main musik, ya musik-musik pada umumnya, dengan berdiri, dan dengan, tapi untuk karawitan, selalu dengan, duduk. Juga, gending-gendingnya, itu juga, merupakan, apa, simbol pengharapan, atau doa. Pertama, ada ladrang, selamat. Iya, tak? Dimaksud, agar kita, dapat keselamatan. Terus apa nih? Wilujeng. Lada selamat, Wilujeng, Mugirahayu. Ya, itu. Terus? Ya, itu, ileng-iling. Ileng-iling. Dan, saya menambah itu, ada ketawang barian itu, katanya, konon itu, bisa nolak, istilahnya apa ya? Tadi, nolak-tolak. Balak. Ketawang barian. Barian. Itulah, dalam gending-gending Jawa, itu juga, punya nilai simbol, ladrang selamat, ladrang wilujeng, dengan harapan kita itu, agar selamat. Ladrang ileng-iling, dengan harapan kita itu, selalu ileng pada, Gusti. kemudian, bunangan ya, apa babar layar? Ya. Itu untuk mendahulu ya. Ya. Babar layar, itu berarti, menggelar gitu ya. Bisa. Itu bunangan, bunangan itu, instrumen. Jadi, dalam seni kerawitan itu, selain instrumen, juga, vokal. Ya, anukatelaik, sebutnya istilahnya, gending sindenan. gending sindenan. Itu nanti, kalau sudah, disatukan. Ya. Jadi, ada, berdiri sendiri, instrumen, berdiri sendiri, vokal, apa, mocopat. Mocopat itu, termasuk kerawitan, apa ya? Apa ya, mocopat itu, istilahnya, seperti matuk di weng, ya. Berdiri sendiri. Istilahnya, tidak masuk bagian, dari kerawitan itu. Oh ya. Mungkin itu. Tidak termasuk di kerawitan, karena, mocopat itu, vokal dan, tidak perlu, diiringi. Diiringi. Iya. Juga tidak ditindingi. Jadi, mengambil nada suara itu, rendah tingginya, ngenge, piambak-piambak. Nah, apa, kekuatan, apa? Dari diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri. Oke, sebelum dilanjut ke masalah, karawitan di tangan remaja, kita simak dulu, sesuatu yang akan, tayang ini. pro 1, kanal inspirasi. musik adalah suara yang disusut demikian rupa, sehingga, sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan, terutama dari suara, yang dihasilkan dari alat-alat, yang dapat menghasilkan irama. Walaupun musik adalah sejenis fenomena intuisi, untuk mencipta, memperbaiki, dan mempersembahkannya, adalah suatu bentuk seni. Mendengar musik adalah sejenis hiburan. musik adalah sebuah fenomena yang sangat unik, yang biasa dihasilkan oleh beberapa alat musik. Musik juga bisa berarti ekspresi musikal, yang biasa digunakan orang-orang, untuk mengekspresikan diri mereka. Musik itu sendiri, biasanya digunakan masyarakat, dari berbagai penjuru daerah, untuk menunjukkan budaya dan ciri khas mereka. Maka dari itu, bisa disimpulkan bahwa musik, musik adalah wadah untuk mengekspresikan diri kita, melalui seni. Di Indonesia sendiri, musik tradisional merupakan suatu hal yang cukup populer, dan dimiliki oleh setiap daerah. Bahkan tidak jarang, orang tua yang gemar mendengarkan musik tradisional, dari daerah mereka masing-masing. Karena mereka menganggap, bahwa musik tradisional adalah jati diri mereka. Maka dari itu, menurut mereka, musik tradisional adalah hal, yang harus mereka banggakan dan senangi. Telah ada tanda-tanda generasi muda zaman sekarang, tidak menyukai musik tradisional. Padahal, musik tradisional sendiri, merupakan ciri khas bangsa, yang harusnya dilindungi, bahkan dilestarikan. musik tradisional sendiri bagi kehidupan, musik tradisional sendiri bagi kehidupan, merupakan suatu esensi tersendiri, yang membuat kita sebagai bangsa Indonesia, bangga, karena di negeri sendiri, mempunyai musik tersendiri, yang tidak kalah bagusnya, dengan musik luar. Orang luar negeri yang datang ke Indonesia, mempelajari musik tradisional Indonesia, contohnya gamelan, datang dengan semangat, untuk mencuri karya musik tersebut, dan dikembangkan menjadi milik sendiri. Maka, jika tidak dijaga, musik tradisional tersebut, perlahan-lahan akan hilang, dari negeri kita, bahkan dirampas. Gamelan telah terkenal, sampai ke luar negeri. Beberapa kampus di luar negeri, ada mata kuliah, atau kegiatan kerawitan. Gamelan Dutalaras, merupakan paguyupan kerawitan, atau komunitas di Cambridge University, Inggris. Japanese Gamelan Music Ensemble, sebagai merupakan UKM, di University of Minnesota, Amerika Serikat. Gamelan Cahaya Asri, merupakan mata kuliah kerawitan Bali, di Lawrence University, Amerika Serikat. Gamelan Kiai Telaga Madu, merupakan UKM, di University of Michigan, Amerika Serikat. SCU Belinist Gamelan, merupakan UKM, di Santa Clara University, Amerika Serikat. Belinist Gamelan Instruments, merupakan suatu mata kuliah, di University of Sydney, Australia. Gamelan from Central Java, sebagai mata kuliah, di University of Melbourne, Australia. D.U.H. Manua Gamelan Ensemble, merupakan kegiatan kerawitan, di University of Hawaii, at Manua, Amerika Serikat. Gamelan Segara Asih, merupakan kegiatan kerawitan Sunda, di Memorial University of Newfoundland, Canada. Indonesia Gamelan Class, merupakan UKM, di Seattle Pacific University, Amerika Serikat. University Gamelan, kerawitan, sebagai mata kuliah, di University of Hong Kong, Hong Kong. The University Gamelan, sebagai mata kuliah, kerawitan, di University of Pittsburgh, Amerika Serikat. Gamelan Ensemble Performance, merupakan mata kuliah, kerawitan, di University of Manchester, Inggris. UW Bell in December, gamelan UKM, kerawitan, Bali, di kampus University of Waterloo, Canada. University of Maryland, di Amerika Serikat. Bellinis Gamelan, sebuah kegiatan kerawitan, di Playmode University, Inggris. Digamelan Study Group UKM, kerawitan, di Westlain University, Amerika Serikat. Gamelan Group, komunitas, atau paguyupan kerawitan, di Chikushi, Jukakuen University, Jepang. Nogo Abang Gamelan Ensemble, merupakan kegiatan kerawitan, di Cardiff University, Inggris. Gamelan Sekar Petak, merupakan UKM kerawitan, di University of York, Inggris. Upaya untuk mengenalkan musik gamelan diantaranya, dengan memiliki kesadaran untuk melestarikan musik gamelan, dengan mencari pengetahuan mengenai musik gamelan sejak dini. Apa yang harus kita lakukan, agar gamelan itu tidak hilang, atau dilupakan oleh generasi muda zaman sekarang. Dengan menumbuhkan keingintahuan mengenai musik gamelan, dari berbagai media, terutama media sosial. Secara eksternal, pemerintah mewadai budaya musik gamelan di tingkat nasional, bahkan tingkat global. Melalui festival budaya yang rutin diadakan, untuk mengenalkan musik gamelan pada generasi muda. Selain itu, peran guru juga dibutuhkan dalam menghidupkan musik gamelan di kalangan remaja, dengan cara mengajarkan tentang sejarah, serta agar dapat mengenal sejarah gamelan. Dengan begitu, akan muncul ketertarikan untuk mempelajari gamelan. Maka, peran generasi muda sebagai penerus budaya, akan terus berjalan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! ini budaya yang indah, kayaknya ini. Jadi, indah dan ditiru oleh bongsa-bongsa. Sampai masyarakat luar saja, bisa dikatakan mencuri, karena di sana nanti dikembangkan. Ya, katanya di luar di mana ya, kalau tidak salah di Amerika, kalau di mana itu, kerawitan, keleningan, gending-gendingan itu malah untuk, apa itu, terapi-terapi itu. Oh ya, malah berkembang lagi untuk terapi, terutama terapi psikologis. Ya, memang begitu. Kabarnya juga begitu, dan masyarakat luar itu, istilah Jawanya itu, nggumun ya. Ya, orang Jawa, orang Indonesia, dia main musik dengan duduk, dan alunan musiknya itu ya, kadang-kadang terdengar bisa bikin hati itu ayem, kadang juga bisa bikin hati itu apa, ngongso-ngso gitu. Karena dari karakter si gending tadi. Selain punya nilai bersahabat seperti tadi, maka seni karawitan ini perlu direstarikan ke generasi muda. Harus. Nah, sekarang ke Pak Yogi Bagong, bagaimana pengalaman manda melatih, bukan remaja, bahkan anak mungkin ya. Iya. Dari SD sampai SMP, nanti dicocokkan dengan Lekyo. Oke. Melatih karawitan kanggu bucah untuk anak, itu harus gimana? Opo langsung, apa melalui dasar-dasar dulu? Mau kegimana? Oke Pak Bri, menurut pengalaman saya, melatih karawitan anak, yang pertama, itu kita ada pendekatan dengan si anak itu dulu. Pendekatan secara moral ya? Iya. Jadi, kalau kita itu tidak bisa dekat dengan anak, kadang-kadang, pertama anak takut. Kalau enggak gitu, anak canggung, segan, dan sebagainya. Jadi, anak harus enjoy dulu. Harus seneng dulu. caranya gimana? Ya, kita perkenalan, begitu itu, ya, dikasih humor-humor, diajak ke lakar, dan, biar anak itu, tertarik pada, yang namanya, instrumen gamelan. itu pendekatan pertama. Itu pendekatan pertama. Yang kedua, kalau kita sudah masuk mengajar pada anak-anak, kita harus tahu porsi yang akan diberikan kepada anak tersebut. contoh, bila kita mengajar anak SD, anak SD itu, utamanya kalau bagian, anu, vokal Pak Bri, itu, kita jangan memaksakan, kita jangan memaksakan, kekuatan, nada anak tersebut. nek bocah SD, menikau nek coro gamelan, nek dokok i, laras, utawa patet, menyuruh, utawa pelok barang, kadang-kadang banyak, tidak kuat. Suaranya ya? Suaranya tidak kuat. Kita mengambil, contoh, Upomo enek lagu ini, diambilkan, nada-nada sing, silindru songo, yang lebih rendah. Lebih, Lebih, anak-anak tersebut mampu. Mampu dan nyaman, yang penting mampu dan nyaman. Dan, kalau, sudah, bermain, bermain gamelan, itu, anak-anak, harus, kita pantau terus, artinya begini, kadang-kadang, kalau sudah, sudah bermain gamelan, terus, sing jenengi, unggah-ungguh, itu, kalau, totokromo etika, kalau tidak, kita tanamkan, sejak, pertama, kita, pertemuan, itu juga bahaya. gamelan, yang kudunin, aku ditabuh, nganggi, tabuh, pamane, tabuh, bunang, ini, aku yang tentan, tabuh, di, ditabuh, ngangguh, tabuh, balungan, akhirnya, langgi rusak, ngatuh-ngatuh, niku, itu, itu dari, apa itu, pendekatan, dan, yang saya katakan tadi, lagi, metode, sekarang menginjak metode, menginjak metode, pembelajaran untuk anak, kita, seumpama, anak itu, awam sekali, dan, biasanya, Pak Pri, ya, amin saya, biasanya, sekolahan, itu, menginginkan, menginginkan, pengajar, atau, anak-anak, bendang, dan, nah, inilah, itu, jadi, ini perlu perhatian pada, dinas instansi, terutama sekolah, betul, jadi, keberhasilan, sebuah latihan karawitan, itu, pertama, memang, gurunya, yang kedua, muridnya, nah, inilah yang tidak bisa dipaksakan, tapi, dia itu, menganggap mudah, betul, alah, mengguni kok, raiso-iso, itu, teruskan, ya, yang di, sekolahan, menginginkan, itu, bintang tadi, kepie, akhirnya, ya, sama saja, seperti saya, dan, om Naryo itu, terus, sok-sok, kasarannya rembuk, ngapusi, dinggu api, bucah, membohongi, membohongi, iya, jadi, ibaratnya, apa itu, jangan sampai, apa itu, kekurangan anak ini, kelihatan, kalau ditampilkan, ben, gak kekurangan, ditembel, 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 tembel, 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 tadi, bisa di, apa itu, berikan kepada anak, dengan cara, upomo, seharusnya, anak itu, kalau belajar vokal, itu harus tahu notasi, tahu notasi, nah, gandeng bucah, ini, moco notasi, akhirnya, kita menggunakan, media rekam, kita menggunakan, media rekam, memanfaatkan, teknologi, terus, kita bersuara dulu, dibagikan, pada anak-anak, meskipun, yang namanya, notasi, vokal itu, diberikan, tetapi, tetap media rekam ini, juga diberikan, dan, ada yang didengar, itu lebih cepat, menurut pengalaman saya, itu, sekarang, masalah materinya, karena, begini, materi, karawitan anak, dan karawitan remaja, saat ini, sudah menuju, ke penggarapan, ini, gimana, menurut, penjenengan, anak-anak ini, diperkenalkan, ke pakemnya, dulu enggak, karena, begini ya, kalau dibandingkan, dengan, dengan zaman dulu, karawitan untuk anak, lagunya ya untuk anak, misalnya, wajibnya, tadi murid, jamuran, mentok, mentok, kuku, kui, jamuran, dan, polanya masih pakem sekali, oh, itu, lancaran, lancaran itu, satu gongan, ada, berapa ketukan, enam belas, misalnya begitu, kempulnya di sini, kenongnya di sini, lah, untuk karawitan anak remaja, sekarang itu, langsung garapan, ini apa, enggak bahaya, Pak Nari? Gini, Pak Priah, menurut pengalaman saya, ya, sebenarnya itu, tarapnya itu, hampir, istilahnya, bobotnya itu, hampir sama, lagu dulanan, dan, lagu dulanan anak-anak, dan untuk remaja itu, porsinya sebenarnya sama, cuman, anu ya Pak Priah, anunya berbeda, istilahnya, bucah-bucah kan, matanya kan berbeda, anak-anak kan lagu-lagu dulanan, terus kalau, kalau sudah menginjak remaja, kita sudah melakukan, apa ya, seperti, ladrang, sak ladrang, jurang jugruk, apa, ladrang ayun-ayun, gitu kan, sudah, berbeda porsinya, tapi, sebenarnya, anunya sama itu Pak, yukur bedo, anunya baik, apa ya istilahnya, itu tetap, iya garapan, aku bingung, aku bingung, anunya ini, iya bergarapan nih Pak, anunya serai suan, dia dionak, anunya berlaku, anu belas, nanti, sampe, belum tahu garapan nih, bakong, yuk, garapan SMP, dan ini, awal-awalnya, dulu diprotes, seniman-seniman, katakanlah, seniman-seniman sepuh, yang, ya seniman sepuh lah, seniman karawitan sepuh, yang masih pakem, banyak diprotes, Ning, gimana jawabamu? Ya, saya tetap aja, karena, yang namanya seni itu berkembang, yang namanya seni itu berkembang, dan, selama saya tidak keluar dari bingkai, saya tetap, masuk saja, saya tidak, kok saya, yang namanya Mbah Narto Sabdo saja, sudah ada pengubahan kok, kalau saya ini apa? Makanya itu, saya tidak, karya-karya Kinerita Sabdo itu kan, sebagai pancatan seniman berikutnya, betul, ya, yang jelas gini, Pak, kita sebagai pelaku seni juga gak, istilahnya jangan, jangan sampai, fanatik, pokoknya aku, tidak orang-orang, jadi saya benar-benar ingin, nah, itu lho Pak, tembong ini menurut, anu, karpediwi gitu lho Pak, anu, anu, lali aku, jadi, kebiasaan ya, anu nih ya, pokoknya, orang aku, orang ini, kleru, nah, itu lho, saya paling gak anu, itu, paling tidak pas, karena seperti, dibicarakan Om Nariwa tadi, karawitan itu, ada nih, tembung munggu, dan luas, luas, enak didengar gitu aja, kalau, yang benar ini, itu, kalau sudah kita masuk, di ranah garap, itu sebenarnya gak ada, yang benar itu tidak ada, sebenarnya, yang benar itu, yang laras, yang enak dirasa, itu, jadi, sebuah pengalaman saya dulu, ada, ya, seniman pakem, seniman karawitan, artinya, memakai, masih memakai, pola-pola pakem, dia, mendidik, melatih, anak SD, bisa, sindinan pangkur, bisa, tetapi, ketika, dia, dilombakan, yuri, itu, membandingkan, ternyata, anak SD, dengan sindinan pangkur, ya, geding pangkur, yang, wisliya, itu, ternyata, kalau ada bandingannya, itu, gak cocok untuk anak, oh, betul, porsinya terlalu, betul, betul, memang betul, jadi, kalau, kalau nuansa anak, ya, anak, kalau, jeningan dawuh, ladrang pangkur, itu, bukan anak, itu, remaja ke atas, remaja, sudah ke atas, tapi, pelatihnya, ketika itu, protes, cas dengan di, singgiswa nyindi, ini pangkur, kok nganti aku, rawleh nomor, kok sampai saya, gak mendapat juara, jadi, dia itu, belum paham, bahwa ini, itu, untuk anak, betul, sedangkan, iringan saja, kalau kita sudah, masuk lebih dalam, ini, kagunis apa, bucah, SD, terus, buat iringan, greng, 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 itu, kalau orangnya, sudah peka, ada kata-kata, begini, nyuan sewo, mas, kanggo, iringane, bucah, ketue, itu ada, ketue, artinya, kalau anak, perkoro isoporane, itu, bukan itunya, yang di, yang dibicarakan, tapi, cocok pora, kalau, karakterisi bucah, itu loh, pengkarakterannya, karakter dan, kedewasaan, kedewasaannya, iya, oke, jadi, saya kira, wah, ini, terlalu gaya, kalau dilanjutkan, mungkin, tidak akan habis, karena ini, waktu juga, terbatas, terbatas, betul sekali, kita, bicara kerawitannya, misalkan, kita, bicara, kan berani, kalau untuk anak, kalau menurut saya, kembali ke anak, yang penting, ya, kita, harus bijaksana, hati-hati, melatih, karawitan, untuk anak, gindingnya, yang, dengan, dan untuk anak, kedewasa, korsi, ini semua harus menyadari, terutama untuk para pelatih-pelatih sepuh, ya, yang masih pakem, kadang-kadang tidak terima, satu lagi, etika, di mana menabuh, gamelan, menabuh karawitan itu, dengan duduk, tapi, ada juga, ini saya salut pada pelatihnya, ada SMK, dia latih karawitan, enggak tahu dia itu, gamelan itu, dilangkai, apa, dilumpati, itu kan, secara etika, tidak boleh, tapi pelatihnya itu, memasang, bunga, kembang telon, di, gayor gitu, akhirnya si anak, ada bunga, iya, baru dia itu, tidak, menerapi, trik gitu coba, iya, tak kesiku, pro satu, kanal inspirasi, kanal inspirasi, RRI, mempersembahkan, RRI Playgo, RRI Playgo, adalah aplikasi resmi, Radio Republik Indonesia, dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses, Pro 3, suara identitas keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio, untuk mengakses, jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Net, tonton, apa yang Anda dengar, RRI Online, RRI 30 detik, Beyond, RRI Max, Editorial, Semua layanan ini, bisa Anda dapatkan, hanya dengan, satu aplikasi, RRI Playgo, Di zaman modern, seperti sekarang ini, banyak anak muda, yang menggembari musik, dengan berbagai macam, jenis, seperti musik pop, rock, dangdut, hingga kpop, mereka pun rela, mengeluarkan sejumlah uang, untuk membeli album, bahkan menghadiri konser musik, artis-artis kesayangannya, hingga ke luar negeri, ketika musik modern, begitu diminati oleh, anak muda, bagaimana, nasib musik tradisional, seperti kerawitan, istilah kerawitan sendiri, digunakan untuk merujuk, pada kesenian, gamelan, yang banyak dipakai, oleh kalangan masyarakat Jawa, melalui gamelan, seni kerawitan, mampu mendidik rasa, keindahan seseorang, yang diharapkan, untuk menumbuh, kembangkan kesadaran, pada nilai sosial, moral, dan spiritual, astin, 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 berasal, berasal dari SMPN Negeri 1 Balai Rejo, yang kebetulan, mengisi acara, di Spasma, 2022, dan juga salah satu peserta, kerawitan, dan dongrek, sejauh ini, tentang kerawitan, kerawitan, kerawitan adalah salah satu seni musik, yang bisa mengimajinasikan diri, melalui lagu, melalui gamelan, yang bermakna, dan mempunyai inti-inti tertentu, saya, serta satu tim, satu sekolah, Alhamdulillah, mendapatkan juara satu, di tingkat kabupaten, dan Juni kemarin, kita sudah dipercaya, oleh kabupaten, untuk naik ke tingkat provinsi, di seni musik, pekan seni pelajar, 2022, kerawitan itu sebenarnya asik, tapi cuman kalian, kalian, para anak muda, yang belum bisa, menerima, kebudayaan kita, secara baik, sebenarnya, yang kalian pelajari, dalam budaya-budaya asing, boleh, tetapi, jangan sampai meninggalkan, jejak, kita, sebagai orang Jawa, khususnya, Assalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh, saya, Bremis Waracahaningrat, disini, saya sebagai salah satu peserta, Spasma, 2022, dalam rangka, ulang tahun, Madiun, yang ke-454, jadi, karya seni karawitan, itu adalah karya seni, yang berasal dari Jawa, yang terdiri dari, ada yang terbuat dari, kayu, besi, dan lain sebagainya, dan disini, saya tertarik dengan karawitan, dikarenakan, bisa, berkumpul dengan teman-teman, bisa bermain dengan teman-teman, dan, gian-gian bersama, dan saya, belajar karawitan itu, mempegang instrumen, sebagai vokal, dan saya latihan, di Sanggar Seni Nawang, Keridau Tarunah, yang bertempat di, SMP Negeri 1 Balerjo, jujur, saat bermain, karya seni karawitan, sangat asik sekali, dan juga seru sekali, bisa, mengekspresikannya, dengan, penari, tembang, dan lain sebagainya, karawitan, sebagai karya seni ini, memiliki nilai, dan, apa, pendidaya pendidikan, yang, terdiri dari, kenong, bonang, saron, gendang, dan lain-lain, dan apabila, dibunyikan jadi satu, akan menimbulkan, suara yang harmonis, dan yang terakhir, jadi harapan saya, ke depannya, untuk anak muda sekarang, lestarikan, karya seni kita, agar tidak hilang, ke depannya, terima kasih. Seni kerawitan, adalah sebuah seni musik tradisional Jawa, yang dulunya, hanya dinikmati oleh, orang-orang dewasa, atau orang tua, bahkan, pada zaman kuno, hanya khusus, untuk kalangan keraton, seiring perkembangan zaman, entah dipaksa, atau atas kesadaran sendiri, seni kerawitan, terbuka untuk remaja, bahkan anak-anak, inilah pengalaman, Mas Febri Budi Sabutro, dalam melatih seni kerawitan, untuk remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam budaya. Di sini, saya mau bercerita sedikit, tentang, suka duka, dalam saya melatih, kerawitan. Banyak sekali, suka maupun duka, yang jelas, setelah, dua tahun ini, kita vakum, dari kegiatan apapun, intra dan extra pun berhenti, yang jelas, dukanya, kita membangun, atau melatih, anak yang, notabene dari nol, yang, dua tahun ini, mungkin, vakum tidak ada, extra karawitan, dan sebagainya, jadi, dalam tiga hari, kita hanya, hanya melatih, dalam satu materi, dan anak-anak, sangat, kesulitan sekali, dalam menerima materi itu, tetapi, Alhamdulillah, setelah, tiga hari, hari keempat itu, anak-anak, mungkin, sudah terbiasa, dengan pola, pola garap, yang di era sekarang, yang, notabene, sudah, sudah berkembang, atau sudah, kreatifitasnya, sudah digarap, dengan, dengan era sekarang, sukanya, anak-anak, bisa kembali, bermain kerawitan, dan, anak-anak, senang sekali, dan Alhamdulillah, mereka, menyambutnya, dengan sukacita, proses yang, yang singkat ini, bisa, bisa terlampaui, dengan hasil yang, yang memaskan, pesan saya, untuk generasi muda, kalianlah, yang nanti akan, melanjutkan, kita-kita, dan, jangan bosan, bahwa, kerawitan itu, adalah, tidak kalah, dengan, musik manca, kerawitan, adalah, budaya kita, kerawitan, asli Indonesia, tetap, lestarikan, tetap, berkembangkan, dan, tetap, rahayu, 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 seni kerawitan, adalah, produk asli, bagi dalam negeri, cintai, produk dalam negeri, selalu cintai, kearifan, budaya, lokal Indonesia, saya, Mada Ristu, RRI Madyu, obrolan budaya, RRI Madyu, dan, 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 ya, dan, kita ingin,